Intro Hai sobat guys, take care sedang kelihatan video ini dan welcome back to Sinar Galaxy Variasi Channel nih guys Kali ini aku kedatangan tamu yang jauh-jauh banget Untuk yang di sebelah kiri aku ini ada All New Rush jauh juga dari berau Untuk ini juga jauh banget nih kayaknya Pak Bosnya nih Langsung kita tanya sama ownernya aja nih Dari kota mana nih Pak Bos? Dari kutim Dari kutim? Lumayan jauh banget nih Oh iya atas nama siapa nih? Arief Atas nama Mas Arief ya? Nah ini mobilnya kapan nih Mas? Baru keluar dari dealer nih? Baru 2 hari Baru 2 hari nih guys Jadi disini aku kedatangan Sinar Galaxy R2.8 yang tipe yang paling tertinggi Jauh-jauh dari kutim nih guys untuk Pak Bosnya Pak Bos ini mobilnya tuh baru ngambil di mana? Balik papan? Tenggarong Oh ngambilnya di Tenggarong Jadi Pak Bosnya tuh lumayan bolak-balik ya guys ya Gamp Daerahnya tinggal di mana? Kutim Kutim Di pilih 2.8 yang tipe GR Dan belakang juga belum kepasang apa-apa ini guys Jadi disini masih polos banget karena disini sambil ngejar waktu Jadi bakalan kita langsung kerjain nih guys Untuk kamu yang punya Fortuner GR juga 2.8 Tipe yang paling terbaru ini Yang mau full aksesorisnya Ini soalnya mobilnya barusan banget Tetap stay tune di channel ini Oke guys jadi aku sudah kembali lagi dengan Mas Arief Disini mobilnya yang sudah selesai kita pasang Tadi tampilannya tuh pastinya beda banget ya Dari yang standar ya Gimana nih menurut Mas Arief nih Tentang sekilas tentang ngeliat hasil pemasangannya nih Memuaskan Memuaskan Tadi kan juga ikut selama proses pemasangan Masnya juga lihat gimana tentang hasil pemasangannya Cara pemasangannya itu gimana? Boleh diceritain sedikit nih Pemasangannya rapi Cepat juga Cepat Orangnya ramah Orangnya ramah Makanya datang kesini Makanya datang kesini Jadi untuk ditampilan depannya Disini sudah kita pasangin ya Apalagi untuk safety tambahan depan nih Wajib banget dipasang ya Mas ya Iya Kalau boleh tahu habis ini bakalan OTW kemana sih? Tadi belum kita denger nih Nah Merinda Besok rencananya mau pulang ke Kutim Oh gitu Jadi nanti bakalan melanjutin perjalanan lagi ke Kutim ya Mas ya Kurang lebih perjalanan berapa jam nih Kutim daerah mana sih Mas? Kalau boleh tahu Sangkurilang Sangkurilang Oh Berapa lama nih estimasi perjalanannya nih Mas? Kalau dari Samarina ke Kutimnya sekitar 8-9 jam 8-9 jam Jadi kalau nggak salah kurang lebih 12 jam ya guys ya Kurang lebih 12 jam ya untuk jalanan perjalanannya ya Disini untuk lampu bagian depan Bumper sudah kita pasangin Supaya lebih aman lagi untuk daerah perjalanannya Tadi juga saya lihat ada pemasangan untuk safety di bagian bumper ya Supaya lebih aman lagi Untuk bagian shocknya Karena perjalanannya kurang nyaman ya? Iya Kalau ke daerah sana ya? Jalan juga kurang enak Oh jadi kalau misalnya perjalanan kesana itu jauh ya? Iya jauh sekali Untuk jalanannya kurang bagus ya? Kurang bagus Kurang bagus Jadi disini kita pasangin beberapa aksesoris tadi Oke Mas ini mobilnya saya pinjam dulu Karena bakalan kita tunjukin ke penonton kita Soalnya ini kan Fortuner GR Tipenya yang paling tinggi yaitu 2.8 untuk yang Tetra Drive Habisnya aku pinjam mobilnya untuk kita review Boleh ya? Silahkan Oke thank you Mas Arief Oke guys jadi disini bakalan aku bahas ke kalian untuk satu-satu untuk aksesorisnya Kira-kira apa aja yang sudah kepasang Disini aku sudah punya listnya Langsung kita pasang aja Karena disini tuh banyak banget Sekitar ada 20 item-item yang keatas yang sudah kepasang Oke langsung kita lihat untuk di bagian depan Pastinya sudah kita pasangin emblem Ada tulisan Fortuner-nya warna merah Available juga untuk warna yang lainnya Ada warna hitam, ada warna chrome, ada warna merah dan ada warna yang lainnya Nanti tergantung mobil kamu dan disesuaikan dengan selera mobil kamu aja Terus kemudian gak kalah lagi Yang dari tadi sudah kita bahas dengan Mas Ariefnya Disini sudah kita pasangin bumper bagian depan Untuk bagian bumper depannya disini dilengkapi dengan lampu Butuh lampu penerangan tambahan lagi disini sudah kita pasangin LED laser Jadi disini LED laser-nya menggunakan yang 3 mata Ini cantik banget untuk LED laser-nya Langsung kita coba nyalain aja Jadi untuk hasil nyala dari bumper-nya adalah seperti ini Kita coba nyalain Nah untuk dari nyala lampunya Itu langsung 2 mata sekaligus yang kepasang Disini kalian bisa lihat untuk hasil pantulannya itu cantik banget Jadi hasil pantulannya itu tegas ya guys ya Tuh hasilnya itu fokus Bukannya model nyebar Dan untuk hasil pantulannya itu Memang bukan untuk menyilauin pengendara lain yang ada di depan Karena untuk posisi lampunya itu ada di bawah bumper seperti ini Jadi pastinya itu aman banget Dan nyorotnya itu bukan nyorot ke atas Melainkan nyorotnya ke bawah Nah dilengkapi juga dengan 2 warna Jadi pertama adalah nyala lampu warna putih Terus kemudian untuk nembus kabut Disini menggunakan nyala lampunya yang warna kuning Jadi pastinya untuk lampunya itu sudah dilengkapi dengan 2 warna Kamu lebih hemat lagi Satu lampu untuk lampu laser-nya sudah dilengkapi dengan 2 warna Jadi untuk lampu penerangannya disini ada led laser Untuk yang 3 mata tadi Dan ada juga led bumper Nah untuk led bumpernya ini juga keren banget Dilengkapi dengan ram kawat tebal Pastinya untuk lampunya itu harus menggunakan kualitasnya yang bagus Soalnya untuk lampunya sendiri itu guys Itu cantik banget tuh Banyak banget matanya ini guys Nah jadi untuk di bagian depan disini sudah kita pasangin Dan untuk bumpernya sendiri Itu ada kombinasi warna merah Ada warna hitamnya Dilengkapi dengan shackle juga Dan memang khusus untuk Fortuner Kenapa bisa bilang khusus untuk Fortuner Soalnya dia full nge-cover sampai ke bagian samping Sudutnya nih Tuh ngikutin bentuk bagian mobil kamu Oke jadi untuk di bagian depan seperti ini Untuk kamu mau model yang lainnya untuk bumpernya juga masih ada Kita main untuk aksesoris eksterior yang ada di bagian samping Nah untuk di bagian depan juga gak kalah cantik Disini sudah kita pasangin garnish Untuk di bagian headlampnya Untuk di bagian headlampnya kita menggunakan yang warna hitam Karena cocok banget untuk warna mobilnya itu warna hitam Jadi lebih kelihatan lebih sporty Terus kemudian untuk di atas ini kan sudah warna dark chrome Jadi disini untuk warna garnishnya kita kasih yang warna hitam Nah kalau misalnya untuk di bagian lampu Juga sudah kita pasangin head sequential light Kita coba saat posisi rating kanan Jadi kalau misalnya rating kanan Dia bakalan ngikutin arus mainnya ke arah kanan seperti ini Dan untuk yang sebelah kiri juga sama Nanti mainnya ke arah kiri juga nih guys Oke terus kemudian ada lagi pemasangan untuk handle outer Untuk handle outer nya disini karena tipenya GR Sport Disini kita pasangin yang tulisan GR Sport Dilengkapi juga dengan handle nya warnanya black dope Jadi untuk handle untuk outer sudah kita pasangin warna black dope Dan ada pemasangan untuk door guard juga Pastinya untuk ngelindungin mobil kamu Saat buka tutup pintu mobil Nah jadi kalau misalnya lagi di parkiran Itu tidak terhantuk atau tidak langsung bersenggolan dengan mobil yang lainnya Kamu bisa lihat sendiri Ini tipe mobilnya itu yang paling tinggi ya Tetra drive ya Sudah ini paling tinggi banget nih Untuk si kelasnya Fortuner Sudah Fortuner GR Terus kemudian dia itu 2.8 Dilengkapi lagi dengan tipe paling tinggi Tetra drive kurang sultan mobil apalagi nih Oke untuk di bagian belakang Kita coba matikan lampu dulu Karena untuk di bagian belakang Disini ada pemasangan tranglit Jadi untuk pemasangan tranglit Awal nyalanya itu seperti ini mobilnya itu Nah disini untuk tranglitnya Kita menggunakan yang warna krum Untuk tulisannya menggunakan warna merah Nah ini cantik banget Untuk available warnanya juga ada warna yang lainnya juga Kita coba lihat hasil nyalanya itu seperti ini Jadi dia bakalan nyala lampunya itu Fortuner Dan kita bisa lihat Untuk di bagian led bempernya juga sudah kita ganti Led bemper yang awalnya cuma mata kucing biasa Disini kita ganti menggunakan yang Bempernya langsung nyala led seperti ini Hasil nyalanya pastinya lebih cantik lagi Dan karena ini plat nomornya nanti bakalan ganti Menggunakan plat diamond 7 dimensi Pasti hasilnya itu lebih cantik lagi Terus kemudian untuk di bagian belakang Nggak nanggung-nanggung juga Sudah sekalian kita pasangin safety bagian belakang Sudah kita pasangin bemper bagian belakang Kalau misalnya posisi ngerem Dia bakalan nyala lampunya itu warna merah Untuk di bagian remnya Kita coba posisi ngerem Jadi kalau misalnya ngerem nyala lampunya itu warna merah Untuk di bagian bempernya Dilengkapi juga dengan shackle Dan ada towingnya juga ini guys Tuh jadi mobilnya ini sudah lebih safety lagi Kalau misalnya mobil-mobil besar seperti ini Menggunakan bemper yang seperti ini Itu kebesaran nggak sih C? Jawabannya itu menurut aku sih Nggak sih ya Kalau misalnya posisi seperti ini Mobilnya besar itu masih aman banget kok Jadi kalau misalnya kamu yang punya Fortuner Punya Pajero Mau dipasangin bemper model seperti ini Itu kelihatan cantik loh guys Jadi kelihatan lebih garang lagi Lebih sporty lagi untuk si mobilnya Terus kemudian untuk di bagian belakang Juga sudah kita pasangin Silpet bagian belakang Yang berfungsi untuk melindungi bodi mobil Kita coba lihat Kenapa sih harus pasang silpet Karena seperti ini Nah contohnya kakaknya ini Barusan aja pulang Jadi disini untuk bempernya Kadang itu kan kita ngangkat Nggak sekalian untuk Ngegoresin yang ada disini Jadi kalau misalnya adanya silpet ini Dia itu lebih berfungsi untuk Ngecoverin bodi mobil yang ada Di bagian belakang Jadi supaya bodi mobil kamu itu Nggak langsung tergores Kena koper Kena barang-barang bawang belanjaan Jadi lebih aman Dan untuk di bagian belakang Kita juga tadi sudah sempat liatin Disini sudah selesai pemasangan Untuk karpet 7 dimensi Jadi untuk karpetnya Nggak nanggung-nanggung Disini sudah langsung kepasang Ya modelnya keren banget Full ngecover sampai ke bagian belakang nih guys Nah untuk di bagian depan sudah Untuk di bagian belakang juga sudah Dan lagi-lagi untuk di bagian belakang Pastinya sudah kepasang garnish juga ya Jadi ada kepasang garnish juga headlamp Untuk garnish headlamp sudah Untuk yang di bagian belakang Ada garnish top lamp sama Untuk warnanya warna hitam juga Jadi full semuanya itu Adalah garnishnya warna hitam Setelah kita main untuk ke bagian eksterior luar Disini ada pemasangan tank cover juga Menggunakan warna hitam juga Lupa guys untuk di bagian bawah Sorry banget nih Sudah kita pasangin balance arm Kita coba intip sedikit Jadi untuk di bagian bawah sudah kita pasangin balance arm Yang berfungsi untuk melindungi bodi mobil kamu Itu dari body roll Disini pemasangannya ada di bagian chasis dan di bagian gardan Jadi dia itu ngikatnya itu lebih kuat Soalnya untuk mobil Fortuner sendiri Dia kan model tipenya itu leader frame Yang dimana kalau misalnya posisi tinggi Terus kemudian saat posisi body rolling Itu sedikit agak kurang nyaman Jadi kalau misalnya sudah diikat menggunakan balance arm seperti ini Hasilnya itu lebih mantep lagi Oke untuk di bagian luarnya sudah ya Habis ini kita bakalan main untuk bagian interior dalam Untuk di bagian interior dalam Disini sudah kita pasangin head unit Android Tesla Untuk head unit Android Tesla Ukurannya 12,1 inci Terus kemudian untuk head unitnya sendiri tuh guys Itu keren banget loh Cantik banget Jadi untuk head unitnya Ini untuk kamera 360 nya tanda berfungsi Kita coba rating kanan Rating kiri Terus kemudian untuk posisi gigi mundur juga cantik banget Tuh Kalau misalnya kita masuk ke posisi gigi mundur Dia langsung full nge-cover sampai tampilan belakang Nah Tuh cantik banget kan Kalau misalnya head unitnya sudah dipasangin head unit Android seperti ini Pastinya membuat mobil kamu tuh terlihat lebih keren Dan lebih seksi lagi untuk di bagian dalamnya Untuk subwoofernya sudah kita angkat menggunakan Venom Habis ini bakalan aku testin sendiri ke kalian Untuk hasil suaranya nih guys Oke Habis ini aku bakalan liatin ke kamu Terus kemudian untuk di bagian karpet Juga sudah kita pasangin karpet diamond 7 dimensi Untuk karpet 7 dimensinya sendiri Itu yang memang cantik banget Jadi untuk si karpetnya itu Cantik banget guys Jadi dia tuh sampai ke bagian ujung-ujung tuh Nge-covernya tuh Kalian bisa lihat ya Jadi untuk si karpetnya itu Nggak perlu pakai karpet dasar lagi Disini sudah 98% Full nge-cover bagian bodi mobil kamu Jadinya pemasangannya tuh lebih aman Seperti itu Dan untuk di bagian kaki-kaki Disini sudah kita ganti Untuk di bagian silpetnya Sudah kita pasangin silpet samping Dilengkapi dengan lampu Ada tulisan fortunernya Dan full nge-cover sampai ke bagian bawah Dan untuk di bagian lampu Juga sudah kita ganti Menggunakan warna biru Yang awalnya tuh warna kuning Biasa standar doang Sekarang sudah berubah menjadi warna biru Yang membuat mobil Pak Bos tuh terlihat lebih garang lagi Ini saat siang aja ini udah cantik Gimana nanti kalau misalnya saat malam ya Nanti bakalan aku tunggu jawaban dari Pak Bos ya Nanti bakalan aku mintain hasil review saat malamnya Oke ini bakalan aku tunjukin ke kamu Untuk hasil interior dalamnya Oke guys thank you banget Untuk kamu yang sudah nonton video ini sampai habis Dan aku juga mau ngucapin untuk Mas Arief Yang telah memercayakan pemasangan jauh banget loh Dari kutim 12 jam ke Balikpapan Untuk modif di sinar galaksi variasi Balikpapan Jadi guys untuk kamu yang mau modif Seperti mobil Pak Bos ini juga Langsung aja hubungin nomor WA admin kami Atau yang posisi ada di Balikpapan nih Boleh langsung main ke sinar galaksi variasi ada di Gunung Malang Thank you Mas Arief Kembalian tadi ada penambahan untuk klakson loh guys Langsung kita test aja klaksonnya Tuh lebih keren kan Kalau misalnya klakson kamu sudah diganti Are you the one when I try look I wish I'd find Oh I How can I love when I've been hurt a hundred times For you I'd give it one more chance Outro Sub indo by broth3rmax